Pejor 2, keunciran Bandara Soekarno-Hatta diwarnai aksi protes warga. Hingga warga Teromjaya, Bekasi, Jawa Barat resah dengan gas alam yang keluar saat sejumlah pekerja melakukan aktivitas pengeboran air pompa di halaman rumah warga. Selengkapnya terangkum dalam Indonesia 24 Jam. Tuhan warga di wilayah benda kota Tangerang, Banten memprotes proyek Jalan Torjor 2 kunciran Bandara Suta pada Selasa. Aksi ini dilakukan lantaran warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi dari pihak kontraktor tidak terima tanah mereka dijadikan jalan tol. Meskipun mendapat kecaman warga, proyek ini tetap dilakukan dengan pengamanan polisi, TNI, dan Satpol PP. Andre Kovalenko, buronan Interpol asal Rusia, dideportasi petugas imigrasi Bali pada Selasa kemarin. Sebelumnya Andre sempat ditangkap, namun berhasil kabur dengan bantuan kekasihnya, yang sudah terlebih dahulu dideportasi pada 20 Maret lalu. Diketahui Andre menjadi buronan akibat terlibat aksi kriminal yang dilakukan di negaranya. Petugas mengawal tersangka dengan ketat, guna menghindari tersangka lolos kembali. Kebocoran gas alam membuat warga Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat panik. Gas muncul setelah pengeboran air pompa pada Selasa petang. Kejadian berawal saat para pekerja yang merasakan adanya kejanggalan lantaran dari pipa pengeboran justru mengeluarkan gas. Meski sudah dilakukan pengecoran, masih terdapat gelembung gas yang keluar dari sekitar coran. Untuk keselamatan, warga dilarang mendekati area tersebut. Terima kasih telah menonton!